Halo teman-teman, selamat bergabung lagi di channel youtube Sinex Metrodata Indonesia Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai how to deploy a complete data center solution Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara deploy solusi data center secara komplit Apa saja parameter yang harus disiapkan atau item apa saja yang harus disiapkan untuk kita membangun suatu data center Oke, nah ini kita bisa lihat disini untuk membangun suatu data center atau Mendeploy a complete data center kita memerlukan beberapa item Di antaranya kita mengenal dengan istilah electrical supply Lalu selain electrical supply kita juga mengenal dengan istilah UPS Nah jadi suatu data center itu biasanya tidak akan bisa running kalau tidak ada electrical supply Nah lalu setelah adanya electrical supply Tentu secara electrical juga kita harus amankan secara kualitasnya Dengan adanya biasanya ada UPS Sebenarnya selain UPS ada juga seperti generator dan lain-lain itu ya Nah itu biasanya masuk ke electrical supply Nah lalu setelah electrical supply dan UPS Kita juga biasanya mengenal rak atau enclosure ya Jadi di data center itu biasanya ada juga rak atau enclosure untuk penempatan perangkat IT-nya Lalu selain itu di dalam konsep untuk membangun suatu data center juga diperlukan adanya power distribution Karena biasanya untuk rak atau enclosure atau perangkat IT yang ada di dalam data center itu biasanya sangat banyak gitu ya Tergantung tipe dari data centernya juga Nah biasanya itu memerlukan power distribution supaya si powernya bisa terdistribusi dengan baik ke tiap perangkat yang membutuhkan Lalu selain itu kita juga mengenal dengan istilah namanya thermal cooling Itu karena di data center yang termasuk di Indonesia ya Biasanya yang iklim tropis ini memerlukan tambahan cooling system untuk memaksimalkan fungsi dari perangkat IT ini Supaya perangkat yang ada di data centernya tidak melalami overheat seperti itu Lalu setelah thermal cooling kita juga mengenal istilah namanya ITMS atau monitoring Jadi IT management system dan monitoring system Nah ini dari sisi infrastrukturnya kita harus siapkan untuk membangun suatu data center Nah lalu selain mempersiapkan dari sisi infrastrukturnya Kita juga harus mempersiapkan dari sisi IT infrastrukturnya Nah dari sisi IT infrastrukturnya itu kita mengenal istilahnya ada server, ada storage gitu ya Lalu ada applicationnya, lalu ada dari sisi networknya Nah ini semuanya harus kita siapkan Nah jika semuanya sudah siap, sudah ada Mungkin nanti dari sisi physical infrastructure atau dari sisi buildingnya Nah itu salah satu atau beberapa parameter yang harus kita siapkan untuk mendeploy suatu data center Nah tapi di era sekarang ini kita mengenal istilah convert solution Nah jadi dari bread vertib kita ada solusi namanya convert solution Dimana convert solution ini, ini sudah mewakili beberapa item atau parameter Yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu gitu ya Nah di dalam convert solution ini, diantaranya sudah ada electrical supply Seperti dari UPS, lalu sudah ada rack atau enclosure Sudah ada power distributionnya, sudah ada thermal cooling Dan juga sudah ada ITMS dan monitoringnya Nah itu merupakan convert solution yang ada dari vertib Dimana solusi ini sudah memungkinkan customer untuk membangun complete data center solution Nah jadi nanti customer atau end user itu tinggal mempersiapkan perangkat ITnya saja Jadi di dalam convert solution ini Nanti ada space untuk penempatan perangkat ITnya Jadi untuk server, storage, application, network Nah ini semua yang masuk ke dalam IT infrastrukturnya Bisa dimasukkan ke dalam convert solution dari vertib Nah untuk vertib convert solution ini Kita ada beberapa kategori Di antaranya ada smart cabinet Ini merupakan convert solution Per single rack Jadi tadi kita sudah sebutkan ada UPS Lalu ada power distribution Lalu ada rack UPS Ada power management modulnya Ada IT manajemen Ada infrastrukturnya Ada thermalnya semuanya Nah ini kita punya per single rack Namanya kita sebut dengan smart cabinet Nah ini kita sudah generasi kedua Jadi kita sebut dengan smart cabinet 2 Nah lalu kita juga punya convert solution Per row Jadi kalau di smart cabinet itu hanya per single rack Nah kita juga punya solusi yang per row Jadi ini multi per rack Jadi bisa support sampai 9 rack per 1 rownya Ini juga sama sudah convert solution Jadi dari sisi infrastruktur Data center nya ini sudah complete UPS, thermal, lalu rack and closure nya Lalu monitoring nya Semuanya sudah complete Jadi nanti tinggal memasukkan perangkat IT nya saja Selain smart row kita juga punya Smart L Smart L ini bisa medium to large data center Jadi ini jumlah rack nya bisa lebih banyak lagi Dan juga dari sistem contentment nya ini Konsep nya lebih berbeda ya Jadi kalau yang sebelumnya Itu Rack per row dan yang ini per L Jadi nanti udara dingin nya dikurung di dalam L nya Nah ini Nanti operator atau orang bisa masuk ke dalam L nya Seperti itu Jadi kapasitas nya ini untuk yang smart L lebih besar lagi Oke mungkin ini informasi mengenai Fertif convert solution Dimana Kita memungkinkan untuk Membangun atau mendeploy Complete data center solution Dengan menggunakan Solusi dari Fertif Nah kita punya solusi Per rack, per row dan juga Per L Jadi ada smart cabinet, smart row dan smart L Ini bisa diaplikasikan Untuk membangun Complete data center solution Oke itu Sedikit informasi mengenai Fertif convert solution Semoga bermanfaat Nanti mungkin untuk Pembahasan lebih detail nya Kita akan bahas Per kategori ya Jadi sampai bertemu lagi Di video yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih